Akibat hujan lebat di lereng Gunung Pandan, Sungai Jerawan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur meluap. Dampaknya, sejumlah desa di dua kecamatan diterjang banjir ruapan hingga memutus akses jalan yang merupakan jalur mudik warga ke kampung halamannya. Hujan lebat yang menggunyur wilayah Gunungan Pandan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sejak Senin malam membuat debit air di Sungai Jerawan meluap. Luapan air sungai mengakibatkan banjir di sejumlah desa di dua kecamatan. Di antaranya merendam tiga RT di Dusun Tangklik, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pilang Kencek. Petugas BPBD juga sempat mengevakuasi lansia yang tidak dapat keluar rumah karena air luapan begitu cepat dengan ketinggian mencapai sekitar 70 cm. Sebelumnya, luapan sungai Jerawan juga merendam satu RT di Desa Kelumutan di Kecamatan Saradani. Selain merendam pemukiman, luapan air banjir dari sungai Jerawan juga mengakibatkan akses jalan antar kecamatan di Desa Kedung Rejo yang merupakan akses utama jalur mudik warga ke kampung halamannya. Air mulai datang setengah tiga, setengah tiga pagi pas saya beli makan atau beli nasi untuk sahur itu. Itu deras gimana? Ya. Deras atau gimana? Tidak ada hujan. Ini kondisi ini sering terjadi? Ya, kalau kemarin itu pertama kali puasa juga gitu. Yang pertama sekali berdampak itu di Desa Kelumutan. Di Desa Kelumutan tadi kita mantau jam lima pagi tadi sudah mulai surut dan kita dapat kabar dari Kelumutan itu turun ke Kecamaran dan ke Kecamatan yang sampai saat ini ini belum juga surut. Diperkirakan air luapan sungai akan bergeser dan mengalir ke tempat yang lebih rendah seperti di wilayah Kecamatan Balai Rejo. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, Ainews melaporkan.